wuuhh adik-adik I'm back seperti biasa sebelum kanjut ke dalam videonya boleh dong gua minta kalian pencet tombol like sama pencet tombol subrek dan satu orang satu komen komen apa aja Bang apa aja kita debat di kolom komentar kocak oke kali ini gua mau ngasih informasi informasi kocak dari sepanjang turnamen mobil legend bank bank kocak informasi pertama ada ada dari informasi dari tim Ave brand asal Filipin yang berhasil menjuarai turnamen m5 World Championship 2023 yang di Grand Panel nya mengalahkan Onyx Sprott kocak hehehe harusnya Onyx Sprott kalau nggak bisa juara di m5 harusnya tiketnya dikasih aja ke RRG yang masih udah pasti jaya-jaya auto champion m5 Israel skill skin cloud m5 keluar tahun ini Bang ya sang oh kadek-kadek ap brand atau sang juara m5 berhak mendapatkan skin champion m5 tim ap brand berhak memilih skin yang mereka inginkan dari 240.000 hero yang ada di mobile Legends karena tim yang menjadi juara m-series berhak memilih skin yang mereka inginkan untuk dijadikan sang juaranya m1 dipos memilih skin juara yaitu skin Harit pas m2 up brand is proud memilih skin setelah celot m3 Bang Blacklist milih Ashim M4 Also memilih tau sekarang m5 m5 ape brand resmi sudah valid ya guys ya sudah resmi apa brand memilih skin juara m5 yaitu skin Sun adek-adek serius bang lihat nih cuplikan videonya dalam satu buah wawancara di satu buah televisi karena kemarin pemain staff seluruh tim AP brand diundang ke salah satu televisi yang ada di Filipina yaitu CNN Filipina mereka bertanya kepada semua pemain AP brand dan staffnya mereka ditanya apakah mereka sudah memiliki skin pilihan untuk juara M5 dan para team Ape brand po memili skin soon adik adik ini dia suplikan nya sige dawat pahabol daw ano daw minapili na daw kayong M5 skin ang pinaan pinaan nililookap namin na M5 skin ini siung Brody Oh salah adik-adik ternyata sekiru pilihan Ape brand itu untuk menjadi skin sang juara M5 yaitu adalah skin Brody udah resmi Bang udah resmi tapi belum dikonfirmasi oleh monton gocak skin Brody skin pilihan sang juara M5 AP brand milih skin Brody kocak bukan sunbang ya salah-salah hahaha gua kira sunco karena kalau pasti sunsi pasti laku banget laku di pasaran hahaha gua juga auto beli kalau skin soon ini kocak untuk skinnya animasinya atau skin akan seperti apa belum tahu ya guys ya belum dirilis resmi oleh monton tapi udah finalis udah final kalau skin M5 itu juara hape brand adalah skin Brody Oh caget untuk skinnya banyak banget dari desainer-desainer dari para kuntuludon yang kreatif banget ada skinnya kayak gini nih keren banget sih kalau menurut gua tuh skinnya cowok gila kelas ya sih brekele tapi tetap irang ya guys ya itu skin kayak gitu Bang nanti animasinya bikinnya bukan ini cuman gambaran doang orang-orang kreatif nih keren banget sih ini ada lagi nih pilihan keduanya uh gila kelas ini agak-agak gimana gitu kayak bocil anjir kayak detektif konan cok hahaha kalau menurut gua sih masih bagusan animasi skin yang pertama ya enggak sih yang ini coba brekele-brekele ya rambutnya sih rambutnya kayak keren gitulah kepang-kepang itu jauh anak-anak funghi alas Oke kita kanjut untuk informasi selanjutnya ada informasi dari mlbbi Sprout di postingan Twitternya secara resmi monton sudah merilis turnamen yang akan diadakan selama di tahun 2024 tahun depan Bang ya ini dia roadmap 2024 mlbbi Sprout untuk tahun 2024 monton sudah merilis semua turnamen ini turnamen kelas dunia guys ya ini bukan turnamen piala ciki ini monton sudah merilisnya untuk piala ciki-ciki mungkin enggak masuk ke sini untuk di bulan Februari 2024 ya guys ya akan dimulainya MPL untuk semua regional MPL Indonesia Filipin Kamboja Singapura Brazil dari manalah itu semua regional akan dimulai ini pada bulan Februari hari-hari MPL akan dimulai Februari sampai bulan Mei kelas ini untuk menentukan tiket melaju ke MSC untuk selanjutnya di bulan Juni ada turnamen ISL Snapdragon Pro series ini bisa dikatakan turnamen piala ciki sih kalau menurut gua tapi sekarang kok masuk ke roadmapnya monton berarti ini naik kasta jadi turnamen kelas dunia Bang ya bisa jadilah mungkin ini turnamen pemanasan buat MSC Ocak selanjutnya di bulan Juli ada turnamen MSC 2024 kelas Bang kelas gua yakin yang jaya-jayanya bakalan mewakili Indonesia di MSC nanti hahaha MSC pada bulan Juli adik-adik dan selanjutnya di bulan Agustus sampai bulan Oktober itu ada turnamen MPL lagi untuk tadi di bulan Februari itu adalah MPL season 13 13 untuk di Indonesia tapi untuk di bulan Agustus nanti akan dimulai lagi MPL season 14 ini MPL seri kedua di bulan Agustus bulan Agustus sampai bulan Oktober mulanya MPL dari semua regional regional Barat Timur semuanya Bang ya PL Indo Filipin Thailand semuanya ada Thailand ada emang Bang ada kali Hai Hong wang chai hong wang chai walaka toko chai enggak ada Bang enggak ada MPL enggak ada MPL Thailand aja hahaha Agustus sampai Oktober semua MPL semuanya regional untuk menentukan tiket melaju ke m6 M6 dan juga di bulan Agustus ada turnamen MLBB woman invitational ini MPL invitational betinanya guys wanitanya itu pada bulan Agustus untuk selanjutnya di bulan September yaitu ada turnamen ISL snapdragon pro series lagi ocak September sampai November Bang ya ada lagi Snapdragon pro series ada dua kali Bang ya kalau di tahun 2023 ISL snapdragon cuman satu kali tapi ini ada dua kali gocak dan selanjutnya di penutupan akhir tahun ada turnamen m6 M6 Oh cak ini kelas dunia Bang piala dunia antar klub gue yakin jaya-jaya akan menjadi juaranya Israel skin cloud m6 M6 bulan Desember yang akan diselenggarakan di Malaysia Malaysia menjadi tuan rumahnya adik-adik apakah ini akan menjadi back-to-back lagi untuk tim Indonesia menjadi juara dunia karena di M1 dulu di Malaysia yang menjadi juaranya tim dari Indonesia siapa Bang Ipos Roar yang pada saat itu berhasil mengalahkan RRQ di Grand Panel dan kemungkinan nanti m6 M6 di Malaysia yang akan mewakili Indonesia diajang turnamen juara dunia M6 gue yakin wakil Indonesia yang isinya Ipos Roar dan RRQ jaya-jaya biar nanti Grand Panel M6 nya Indo versus Indo RRQ versus Ipos Roar tapi yang juaranya RRQ gantian kocak Israel M6 skin cloud hahaha oke adik-adik jadi untuk turnamen roadmap 2020 2024 itu sudah secara resmi seperti ini ya adik-adik tapi gua nggak tahu juga juga sih mungkin akan ada perubahan nanti co tapi kalian pantangin aja informasi lanjutnya di akun resmi MLBB isprod nanti akan diumumkan secara resmi pada tanggal 31 Desember 2023 ada beberapa turnamen sih kalau menurut gue yang hilang kayak MPL invitational kayak yesf kayak WCG mungkin itu turnamen tetap akan ada tapi tidak di bawah naungan Monton mungkin itu bisa dikategorikan turnamen Piala Ciki Bang bisa jadi yesf nggak ada Bang nggak ada sih tapi mungkin tetap ada sih cowo tapi mungkin enggak enggak masuk roadmapnya Monton karena ini Piala Ciki MPL invitational kalau MPL di tiada akan mungkin bangkrut kali ya mungkin pegantinya ya isl isl snapdragon pro series ada dua sesi di 2024 kocak Oke adik-adek segitu aja informasinya semoga bermanfaat tidak ada unsur untuk merendahkan tim lain ataupun ini gigantin lain jika ada kesempatan malah terbakar dan toko itu satu-satunya satu paktik langkah si next video siang ikut baik-baik-baik selamat tanggal dan hai hai hai